Karena masih banyak kesalahan untuk para penghobi untuk memilih ayam pama atau mangon, ini masih banyak yang keliru. Seperti apa pama, seperti apa mangon. Sebenarnya untuk ayam pama dan mangon itu sangat perbedaannya, perbedaannya itu sangat-sangat kelihatan. Terutama pada kaki dan pada postur, pasti akan kelihatan. Kalau mangon itu kan sudah ada bercampur dengan ganoi, sudah besar. Kalau pama sendiri itu memang sangat berbeda. Ini saya tunjukkan seperti apa ayam pama, ini seperti ayam pama itu seperti ini. Ini ayam pama, ayam pama dari jengger, dari matanya, dan dari kakinya. Kalau untuk kaki itu kecil, kecil, bulat, kecil. Rata-rata biru, hijau, warnanya seperti itu, hijau. Dan ada yang kuning, masih banyak yang salah. Dan sedangkan untuk ayam mangon, ini saya tunjukkan ya. Sedangkan untuk ayam mangon yang memiliki dengan birma saigon, ini memiliki postur yang lebih besar. Banyakan untuk jengger, mata itu sudah berbeda. Nah ini mangon. Walaupun ekor sama-sama naik, condong ke atas. Tetapi untuk kaki, untuk sedang kaki ini bulat tapi lebih besar. Dari ayam pama, ini mungkin sudah bisa dipahami ya. Kita lihat lebih dekat ya. Nah ini ayam mangon. Kalau memang sekilas, kalau memang tidak paham betul, ini orang bilang pama tetap akan percaya saja. Nah itu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini.